PKB pastikan solid menangkan Syamsul Sindi. Kepis isu dualisme, sejumlah kader dukung calon lain dinilai kilaf akan dirangkul lagi. Beri ucapan selamat, semoga bagaimana dilantiknya tadi semuanya kota DPD semakin bisa amanah menyayangi masyarakat. Terus yang selanjutnya terkait dari pertanyaan, saya sampaikan bahwa di PKB tidak ada dua isu, karena SK yang berlaku hanya satu, yaitu kami ketua sekretaris dan kemudian Pak Menjimundir selaku bendahara. Ketika ada hal-hal yang dilakukan di luar kemurusan tinggi, itu adalah bukan mengatasnamakan berbagai struktural PKB atau PKB secara-sara, itu mungkin dilakukan secara berbagi, dan mungkin mengatasnamakan PKB. Taruhnya itu sebagai karena PKB, apa yang akan mengelukari SK yang juga turunnya Pak? Itu ada sanksi itu bagaimana Pak? Sudah kami laporkan tentunya kepada DPD, DPD, apapun itu dinamika sudah kami laporkan, yang tentunya nanti DPD dan PP akan memberikan kemungkinan sesuai dengan hati AFP. Jadi, untuk meyakinkan kesulitan PKB sendiri Pak Sobretapa nanti ke depan? Kesulitannya yang tentunya satu, yang sama telah aku dekat, kemudian dari kampus besok, aku akan melaksanakan deklarasi, sebenarnya penguatan lagi, kalau berbicara sebenarnya dengan deklarasi, kita sudah pernah dulu mendeklarkan bahwa calon bupantai itu saya sekaligus kece, terus kemudian calon bupantai itu lulus itu sudah pernah di deklarasikan. Tapi memang untuk menguatkan kembali, salah satunya aku akan lakukan dalam aku DPD adalah deklarasi atau praksi yang baru, terus kemudian manong dari PKB, dan juga ke Pak Sobretapa nanti dari GPAC. Jadi, kita akan lakukan secara terlebih dahulu. Pak Sangsyul, mereka kadang-kadang yang baru kadang-kadang dari PKB, mereka pastinya punya masa dari PKB, dari PKB sendiri agak khawatiran? Ini sama tidak? Malah semakin solid, kita semakin balik. Artinya kalau berbicara, Pak Pusli orang baik, ada PKB yang baik, ini sudah 4D luda, lu baik, selain komunikasi dengan baik, cuma mungkin ada perbedaan pandangan, yaitu saja di dalam hati, tadi, di politik. Tapi kalau garis kebetulan partai, tetap terkas bahwa, ya bingung, saya kebetulan sudah mendapatkan rekomendasi yang pertama, dan rekomendasi PKB itu ada beberapa tahapan untuk berjajar. Rekomendasi pertama itu sudah kami dapatkan, dan sebenarnya juga sudah kami sosialisasikan, kepada teman-teman di setiap persempatan, dalam pertemuan di PNC, yang juga kemarin terakhir ini di Harlah PKB, juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak rekomendasi yang sudah diperlukan di PKB. Walaupun memang pada tahapan berikutnya, sampai dengan di PPK, yang tertinggalnya menunggu itu keluar, dan rencana akan disempatkan dalam minggu-minggu depan. Di pengguna kejadian terkemarin, Pak, bagaimana cara mensolidkan TKB internen, namangpun kadang-kadang? Oke, tadi bisa jawab, dalam waktu dekat, kita akan membuat penguatan, melibatkan semuanya anggota fraksi yang baru, terus kemudian banong-banong badan otomat dari APBKP, dan juga di DPAJ. Termasuk, ke depan kita akan juga memimpinkan konsolidasi ke setiap pengurus di wilayah, nanti kita yang kebawah turun, ini sedang kita programkan. Jadi kita akan nanti di DPC, dan membuat program ke wilayah, yang masing-masing dapat melibatkan semuanya pengurus sampai di tingkat kan, rana-rana. Pak, bagaimana antisipasi agar hal-hal ini terjadi? Tidak terjadi lagi, Pak? Ya, nanti sebesarnya kita nasihatnya, namanya orang, manusia, mungkin ada orang khilfan, Pak, musik program lagi, kita nanti nasihatnya. Tapi tetap, nanti akan merangkul kembali, dan juga untuk memperkuat lagi? Semuanya yang dilangkul, yang ibaratnya yang lagi istilahnya, mungkin kemarin, membuat gerakan yang seperti itu, tetap akan kita rangkul, semuanya, terus kemudian apalagi yang belum pun, yang akan entah kita rangkul semua, karena kita ingin bagaimana menang di tingkatnya tahun 20 tahun.